Yang diganti Hari Gunawan, tersangkau kasus pencurian motor Satiko masih menjadi tahanan Polsek Kota Baru, karena bekas pekaroh masih belum dinyatuhkan lengkap. Hari Gunawan, Wagu RT 07 Desa Lubu Ruso, Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, yang merupakan tersangkau kasus pencurian sepeda motor Hinggo Satiko masih menjadi tahanan Polsek Kota Baru. Ada kode karenakan bekas pekaroh Hari Gunawan masih menunggu jawaban dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cambi, yang sebelumnya telah dikirim penyidik Polsek Kota Baru. Kandil reskin Polsek Kota Baru itu kadar mengaturkan bekas pekaroh hingga saat Iko belum B21, dan belum dinyatuhkan lengkap di Renyum menambahkan. Iko bekas sehari dinyatuhkan lengkap, maka tersangkau beserta barang bukti akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Sebelumnya Hari Gunawan ditangkap petugas kepolisian Polsek Kota Baru karena melakukan pencurian motor. Saat interogasi, Hari juga mengaku bahwa di Renyum memang residipis kasus yang sama, dan baru bebas pada tahun 2020 Iko. Dari hasil pencurian, di Renyum dan Rekan Nyo mendapatkan keuntungan senilai 2 juta rupiah dari hasil menjual barang curian. Di Masa Jaya, Cek TV Ngabari. Terima kasih telah menonton!